Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari Sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas Indonesia Ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tema yang menurut saya sangat menarik Karena ini yang Sebenarnya ini loh yang harusnya di Apa ya Di Sikapi Begini loh Kan Pak Ganjar sudah kalah Dapat nomor paling buncit gitu ya Sudah pernah saya bahas dulu ya Bahwa dari dulu survei itu Bilang Ganjar itu Pasti juru kunci Tidak percaya Malah pihak PDP bilang Oh enggak Nanti ya Putaran kedua Itu paslon satu Lawan paslon Nomor tiga Bahkan Ganjar Waktu diwawancara oleh Pak Karnilis Jangan-jangan cuma satu putaran Yang menang 0-3 Saya suka banget gitu ya Nah Eh begitu kalah Enggak percaya Malah nanya Anda percaya suara saya segitu Kalau saya sih Saya bilang saya enggak percaya Harusnya cuma 5% gitu ya Astaga Kan dia pernah kasih nilai 5 Buat Pak Prabowo Sekarang dapat 16 bersyukur dong Karena dia kasih Pak Prabowo kecil 5 Dia dapatnya lebih besar dari 5 Kan 16 Mustinya bersyukur gitu Oke deh Ya Terus dia bilang Curang 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 Tapi enggak bisa Membuktikan Atau menemukan Mungkin ada ya Pasti adalah Kan saya sudah bilang Kecurangan itu Pasti dilakukan Oleh kubu 1 2 dan 3 Ya Kita enggak bilang timnya ya Orang yang dibawa Terutama misalnya Caleg-caleg yang Pada berkompetisi Ya Ya kalau ketemu Kecurangannya Laporin Mau itu yang nomor 1 Kayak nomor 2 Kayak nomor 3 Laporin Gitu Nah Oke Ntar saya bahas itu ya Nah Tapi sebelum saya masuk itu Ini saya dapat mem lucu nih ya Salam bintang Angka 4 Begini ya Katanya ini merepresentasikan Koalisi 0-1 Dan koalisi 0-3 Makanya 4 Nah Di sini Deskripsinya di bawah ini lucu ya Penilaian 11 Itu kan yang dikasih sama Anis 11 Performancenya Pak Prabowo Sebagai main hantu 11 dari 100 Kan kurang ajar itu Anis ya Tapi kalau ngomong Etika-etika Jangan menyerang lawan Tapi itu kan udah nyerang Loh Kok malah menilai performance menhan Orang kita Debatnya capres kok Bukan debat soal Menteri Pertahanan Tapi OKD itu sudah sejarah gitu ya Di sini Penilaian 11 Ditambah 5 Yang dikasih oleh Ganjar Dijawab Jadi 16% Nah itulah sekarang Karmanya Ganjar Cuman dapat 16%an Kita akhirnya Kemudian Persekongkolan 0-1 Dan 0-3 Dijawab Bintang 4 Maksudnya apa? Ya bintang 4 Di pundaknya Pak Prabowo Dikasih sama Jokowi Wih Keren ini ya Salam bintang ya Karma Kalau bercanda Kadang gak kira-kira Jadi Si karma itu Karma Jadi ini kena karma nih gitu ya Bercandanya itu Gak kira-kira Saya suka nih sama Salam bintang Oke sekarang kita masuk nih ya Nah Sejak dari Awal Februari lah ya Ya pertengahan lah 12 Februari Oknum Komisioner KPU Wonosobo Dituding kondisikan PPK PPS Untungkan Paslon 03 Yaitu Ganjar Mahfud Dilaporkan Ya gitu dong Kalau ada Indikasi kecurangan Dilaporkan dong Bisa kena pidana Kan sudah pernah saya bahas juga ya Nah Oke oleh karena itu Laporannya ini Ditindak lanjuti Ya Nah Ternyata Yang KPU Di Wonosobo Bekerja buat 03 Ini ada uang 286 juta Beredar untuk itu Gitu ya Kira-kira ya Yang curang siapa Kemudian kok nuduh siapa Gitu ya Jadi Yang Aduh Pejabat-pejabat Komisioner KPU Wonosobo Resmi jadi tersangka Nanti kita lihat Beritanya ya Kemudian ini Di Youtube nya ini Sambil ngeledek Bambang Pacul Bambang Pacul Ini wilayahmu Ya Wonosobo kan Jawa Tengah Ya Bambang Pacul kan bilang Kalau sampai Jawa Tengah Banteng kalah Saya masuk rumah sakit Saya gak tau nih Bambang Pacul sudah masuk rumah sakit belum ya Lanjut Nah Ini juga ada Youtube Dari Tribun Network Mengkondisikan PPK Untuk memenangkan nomor urut 3 Komisioner KPU Wonosobo Jadi tersangka Ya Mantap ya Ini dong Kalau ketemu kecurangan Lapor Pidana Jadi tersangka Jangan bilang curang-curang Hak angket Hak angket Koridor hukumnya Bukan hak angket Jadi jangan lagi bilang Oh kenapa Takut Kalau jujur Kenapa takut Takut Bukannya takut coy Lu yang oon Karena koridor hukumnya itu Bukan hak angket Koridor hukumnya Laporin Ya Ke bawas lu Bahkan ke polisi Kalau bener Ada buktinya Pidanakan Tersangka Penjarakan gitu dong Jangan maling teriak Maling Iya dong Nah Ini juga nih Dari Apa Metro TV Komisioner Komisioner KPU Wonosobo Tersangka Pelanggaran Pemilu Ini baru benar Kalau ada pelanggaran Dilaporkan Proses Pidana Penjara Gitu dong Karena apa disini Youtubenya Dari Metro TV Bilang Terbukti Arakan Dukungan Ini Orang Untuk memenangkan 0-3 Jadi Komisioner KPU Wonosobo Jadi tersangka Nah Ini juga kompas Banyak gitu ya Diduga Kondisikan PPK Komisioner KPU Wonosobo Jadi tersangka Ini baru benar Jangan cuman bilang curang-curang Maunya hak angket Bikin pusing aja gitu ya Ya kita sih gak pusing gitu ya Itu Yang apa ya Para pendukungnya Ya Jadi pusing Pusingnya dalam arti kata Nah Tuh Hak angket nih Jadi pusing dia Dia di PHP gitu ya Ya udah Kita lihat aja nanti Hak angketnya Jadi santai aja coy Yang berkuar-kuar itu Cuman 16% Gitu ya Astaga Oke lanjut Aduh saya seneng banget Ini baca Beritanya gitu ya Nah Disini ya ada Cuplikan video ya Ya Saya gak tayangkan semuanya Yang penting-penting aja ya Di Indonesian Lawyer Club ya Biasa Bung Karni Ya disitu menghadirkan Profesor Tata Hukum Negara Profesor Yusri Isamahendra Yang juga mewakili Partai Bulan Bintang Kemudian ada Deddy Sitorus Dan juga ada Politisi-politisi Dari partai lain PKS, Golkar, dan lain-lain Nah Kita dengarkan videonya ini Sangat menarik Ya Nanti Saya sambil jelaskan Yuk kita dengarkan videonya Bagaimana saya Ya benar Kalau mau bilang Apakah Deddy Sitorus Pakai uang masuk DPRR Ya ayo kita uji Boleh tanya masyarakat Itu diangket Itulah ya Kalau diangket itu Saya setuju Angket aja Ini cuplikan awalnya ya Jadi Deddy Sitorus bilang Kalau ada yang bilang Deddy Sitorus Bisa masuk DPRR Karena Pakai uang Gini yuk Buktikan aja Nah Yusri bilang Nah itu saya setuju Itu aja dia angket Kita buktikan Apakah lu masuk DPRR Pakai uang gak Kan gitu Itu cuplikannya Nah kita lihat nih ya Awal mulanya itu diskusinya Yuk Boleh saya bilang Pemilu kita kali ini Pemilu yang paling brutal Sepanjang sejarah Pemilu paling brengsek Dalam sejarah Oleh karena itulah Dibutuhkan Yang namanya Hak angket Untuk menjawab Banyak persoalan-persoalan Nah Deddy Yang dari PDP ini bilang Pemilu ini paling brengsek Paling brutal Oleh karena itu Diperlukan hak angket Untuk meneliti Bla 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 Loh Lu aja belum melaporkan Buktikan dong Masa belum apa-apa Semuanya mau dibawa ke DPR Ya Maksud lu AP Kan gitu Ya Nah itulah Deddy Sutorus Dari PDP Yang suka nyinyir juga Di Twitter Yuk kita lihat lagi lanjutannya Memungkinkan lembaga legislatif Melakukan pengawasan Terhadap Kinerja pemerintah Maupun badan-badan eksekutif lainnya Dapat meningkatkan transparansi Dalam penyelenggaran pemerintahan Maupun kekuasaan Membantu memastikan Akuntabilitas pemerintah Atau penyelenggaran kekuasaan Kepada rakyat Hasil dari proses angket Dapat digunakan Sebagai dasar Perbaikan kebijakan Atau prosedur Dalam penyelenggaran kekuasaan Karena saat sudah pasti Pemilih itu Akan dimenangkan Yang punya kuasa Dan yang punya uang Tidak ada rumus lain Ini Deddy sebenarnya Menampar dirinya sendiri Dan menampar PDIP Kenapa? Dia bilang Pemilih itu Biasanya dimenangkan oleh Yang berkuasa Dan yang punya uang Nah kalau gitu Pak Jokowi dulu Ketika berkuasa Terus dia menang lagi Periode kedua Curang dong Jadi anda dengarkan suaranya Pemilih itu Biasanya dimenangkan oleh Yang berkuasa dan punya uang Kok gitu kan Dia sama aja Menampar dirinya sendiri Dan menampar Pak Jokowi Di periode kedua yang menang Iya dong Kan dia ngomong gitu Ini kan saya tahu Dia tujukan kepada Jokowi yang sekarang Lah Jokowi yang Periode kedua Juga berkuasa kan Nah lo Ini kan berbalik Kedirinya sendiri Betul gak? Ya betul Lanjut Karena kalau hari ini Saya yakin Kalau gak punya 30 miliar Susah Masuk DPRR Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota Setidaknya 4 miliar Kalau dia provinsi Mungkin 10-15 miliar Kalau DPRR 25-30-40 miliar Demokrasi apa yang kita harapkan? Ini juga menampar dirinya sendiri Bahwa menjadi anggota DPRR Perlu antara 30-40 miliar Ya kemudian ada DPRD yang 4 miliar Terus DPRD yang seterusnya 15 dan seterusnya Kita ngomong yang DPR aja kan Dia bilang Perlu antara 20-30-40 miliar Demokrasi apa ini? Ini kan membicarakan dirinya sendiri Pertanyaannya Nah lo jadi anggota DPR Lo keluarin uang segitu juga Ini kan aduh Terus dia bilang Demokrasi macam apa ini? Nah lo bisa masuk DPR Demokrasi macam apa? Ya berarti kan dia ngomong Untuk jadi anggota DPR Perlu uang segitu? Berarti dia juga dong Tapi ntar dia bilang Oh kalau saya enggak Nah itulah makanya di awal Yang cuplikan tadi Pak Yusuf Nah itu saya setuju Kalau dianggret Jadi nyelidiki diri lo sendiri Kira-kira gitu Ntar kita lihat nih videonya ya Aduh Deddy ini Kurang taktis gitu ya Oke lanjut Baik Terima kasih pak Sekiranya Wacana Angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus Sebab Panitia Angket itu Angket itu sendiri Dibentuk oleh DPR Dan anggota Panitia Angket itu Adalah Prasi-prasi DPR itu sendiri Dan kalau kita memang Mau menyelidiki Pelasanaan pemilu ini Betul-betul Jujur Adil Seperti amanat konstitusi Tidak curang Tidak suap-menyuap Tidak sogok-menyogok Itu dilakukan Pasti secara menyeluruh Tidak hanya Pilpres Karena pemilu kita ini Serentak Pilpres Kemudian DPR DPR Provinsi DPRD DPRD Kabupaten Kota DPD Dan tadi pak Deddy Sitorus mengatakan Semua ini uang Untuk jadi anggota DPR Pusat aja 20-30 miliar Kabupaten mungkin 4-5 miliar Jadi Panitia angket DPR Yang terdiri Atas partai-partai itu Yang Malam ini ada Tiga orang Tokoh Ada pak Vivin dari PKS Ada pak Deddy dari PDP Pak Maman dari Golkar Mereka juga akan Melidiki dirinya PDP dapat 19% itu Nyogok apa enggak PKS dapat 70% itu Nyogok apa enggak Golkar dapat 15% Menurut Kewikon itu Nyogok apa enggak Kalau tadi dibilang Untuk satu Anggota DPR Perlu 20-30 miliar Apa 19% PDP dapat Kursi itu Kalau diangkakan 110 kursi 110 kali 30 miliar Atau tidak Bapak yang Nyelidiki Bapak sendiri Mungkin Pak Maman akan Nyelidiki dirinya Sendiri Lalu apa Orang mengatakan Ini cuma Degelen aja Ini angket Ini Saya suka banget ya Kalau Pak Yusril itu Menjelaskan Kalem Tapi nyelekit Jadi begini loh Yang mau diangket Itu cuma Pilpres Pilegnya enggak mau Pak Yusril bilang Lo kalau mau Angket Semuanya Jangan Hasil Pilpresnya aja Kan PDIP Jadi pemenang Kok enggak mau Di hak angket Untuk pilegnya Nah Kalau diangket Untuk pileg Itu kan menarik Tadi Dedy Sitorius bilang Perlu uang 20, 30, bahkan 40 miliar Dia sebut ya Bahkan Profesor Yusril Tadi ada salah sedikit Ngomong ya PKS Dia bilang 70% 7% maksudnya Nah Kalau yang 19% Plus minus kan ini Real countnya Belum selesai ya Kalau diterjemahkan 110 kursi Kalau kita ngomong 30 miliar aja Untuk jadi Anggota DPR Artinya kan 30 miliar Kali 110 Hmm Berapa 3 triliun lebih dong Nah itu juga harus Diselidiki Jadi kan lucu Jadi dagelan katanya Jadi Anggota DPR Menyelidiki dirinya sendiri Apakah dia nyob Apa enggak Loh Iya dong Kalau mau Ak angket Seluruhnya juga Bukan pilpresnya saja Pilegnya dong Satu persatu Diselidiki Nah ini menang Nyongkok enggak Gitu dong Astaga Dedy ini Enggak taktis ya Di sekakmat Sama Yusri Kita lihat lanjutannya Ini terakhir dah Ya oke Itu pertanyaan pak Tadi lupa Saya belum selesai ngomong Ya Ya Bukan mau ngambil mic Gelasnya mau digeser Oh silahkan pak Saya sebagai ketua partai PBB Yang enggak kebagian kursi Ya saya senang aja Nonton Ya Oh rupanya bapak-bapak ini Dapat 19 persen 19 persennya Keluarnya 30 miliar Satu orang Ya PBB Enggak dapat kursi Enggak satu Perak pun keluar uang Berarti ya kami partai Yang paling jujur Di republik ini Dibandingkan Tiga yang hadir malam ini Kolkar PDIP Karena angket ini Digulirkan oleh pak Ganjar Tidak didukung oleh pak Mahfud Tapi disambut baik Oleh pak Anies Dan fokusnya itu adalah Kepada Pilpres Jelas ya Jadi Dia bilang Ya Karena hak Angket ini Diusulkan oleh Ganjar Tapi enggak didukung oleh Profesor Mahfud Tapi juga didukung oleh Anies Katanya ya Ya Pokoknya sekalian aja Ya Karena kan tadi lu udah bilang Satu orang ya Tiga puluh M Padahal dia sebut juga Empat puluh M Berarti kami Maksudnya PBB Maksudnya Pak Yusil Bersih dong Kan kami enggak dapat kursi Nah kalian-kalian ini Yang harus diangket Gitu ya Kalau mau diangket semuanya Makan lu Kan gitu Aduh Makanya Kalau enggak ngerti Angket-angket Jangan main angkot Oke Mantap ini Oke lanjut Nah disini Ini ada hal yang menarik lagi Baru-baru ini Wah ini Bener nih ya Kan ada simulasi Makan siang gratis Di Tanggerang SMP Curug 2 Kalau saya enggak salah Itu Dinyinyiri Oleh Mahfud MD Katanya tidak etis Kenapa? Loh Presidennya kan Belum ketahuan ya siapa Sudah Pak Mahfud Prabowo Presidennya Jadi enggak usah bilang Presidennya belum ketahuan Betul Harus nunggu Real count Tunggu di Umumkan Kalau ada Sengketa Silakan disidang Ya Terakhir MK harus memutuskan Paling lambat 5 April Motaron sama saya Kalau sampai Pak Prabowo Tidak dilantik Saya tutup channel saya Jadi jangan ngomong Enggak etis Karena presidennya Belum tahu Sudah tahu Memang belum dilantik Nah Menariknya Ini saya hargai Anies Baswedan Ketika ditanya Mengenai simulasi Makan siang gratis Yang dinyinyiri Oleh Mahfud MD Anies bilang apa Dia enggak jawab Dia bilang Kami sedang menunggu Hasil akhir Real count Dari KPU Jadi dialihkan Dia enggak mau jawab Kalau Pak Mahfud Kayaknya kesel banget Gitu ya Sama pemenangnya Kalau Anies santai aja Kadang-kadang Pak Mahfud Begini Kadang-kadang begitu Aneh saya Enggak ngerti juga Lanjutnya Nah Ini yang paling menarik Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Daerah khusus Jakarta Karena Kalau ibu kota Pindah ke IKN Jakarta tidak lagi Daerah khusus ibu kota Menjadi daerah khusus Jakarta Ada RUU DKJ Yang menurut Mahfud Disebut Mengecokan Presiden bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta Ini berita Satu Maret Dua hari yang lalu Lah iyalah Ya Dua hari ya Dia bilang apa Presiden bisa Cawe-cawe Pilih Gubernur Jakarta Jadi seakan-akan Enak aja nih Karena gini loh Isi RUU itu Gubernur Jakarta itu Dipilih langsung oleh Presiden Dikritisi sama Mahfud Nah Pak Mahfud ini Sepertinya Kudet Kurang update Kenapa? Begini loh Asli nih Pak Mahfud kudet Kurang update Saya bisa pertanggung jawabkan Ucapan saya Begini loh Kita lihat Berita Yang satu Maret juga nih ya RUU DKJ Berisikan Gubernur DKI Jakarta Bukan DKI Jakarta Lagi lah DKJ Ditunjuk Presiden Mahfud bilang Parpor Halus Menolak Catat ya Pak Mahfud Seperti ngomporin nih Sorry ya Saya sih bilang ngomporin ya Parpor Harus Menolak Waduh Kita lihat nih berita ya Dari Desember dulu nih Kita lihat ya Makanya saya bilang Pak Mahfud ini Kudet Kurang update Ini di Republik Merdeka Online Disebut Fraksi PDIP Setujui RUU DKJ Hasto tegaskan Suara rakyat Yang terpenting Anda lihat di bawah tuh Ya Beritanya Sambil segitunya aja DPP PDIP Turut menyoroti Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta Yang resmi menjadi Usul Inisiatif DPR Jadi Pak Mahfud Yang mengusulkan itu Adalah DPR Bukan Presiden Bukan Pemerintah Catat Pak Mahfud Kalau Anda gak tau ya Saya kasih tau Yang mengusulkan RUU itu Adalah Usul Inisiatif DPR Pak Mahfud Kudet ya RUU itu Menjadi polemik Karena di dalamnya Diatur Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bakal ditetapkan Oleh Presiden RI Alias Tidak melalui Pemilihan Kepala Daerah Waktu itu PDIP setuju Karena dia pikir Pak Jokowi Kan diperkirakan kan IKN jadi Juli Gitu ya Nah Kemudian kan Belum ada Pemilihan Kepala Daerah Nah Dugaan saya loh ya Wah asik nih Presidennya masing orang PDIP Jadi kalau RUU ini Disetujui DKJ Daerah Khusus Jakarta Akan dipilih oleh Presiden kita nih Yang dari PDIP Gitu ya Pasti orang kita nih Yang dipilih Itu Analisa saya Mungkin saya salah Makanya waktu itu PDIP setuju Boleh dong Saya mengandai-andai Boleh dong saya Menganalisa Tetapi begitu dia tahu Ternyata Pak Jokowi Mendukung Prabowo Yang mana kemungkinan Kalau RUU itu Jadi undang-undang Bisa saja Pak Jokowi Ngangkat orang Gerindra Bisa saja Pak Jokowi Ngangkat orang Orang Golkar Jadi Gubernur DKI Tanpa pilkada Maka Yang awalnya PDIP setuju Nah kita lihat nih Berita berikutnya nih ya Nah Kini PDIP tolak RUU Daerah khusus Jakarta Ingin Gubernur Jakarta Dipilih rakyat Jadi Dia mau sekarang RUU itu Ditolak Gubernur itu Dipilih melalui pilkada Padahal dulu Yang ngusulin tuh DPR Bukan Presiden Yang ngusulin Loh Kok Pak Mahfud ngomong Ini Presiden Bisa cawe-cawe Bukan Presiden Bisa cawe-cawe Itu usulan DPR Pak Mahfud Makanya Anda kudet Gitu ya Jadi Dia bilang Pak Paul harus menolak Ya sudah ditolak Kok sama PDIP Nggak usah dikomporin Sudah ditolak Dari kapan itu Dari 7 Desember Sudah ditolak Oleh PDIP Jadi Pak Mahfud Nggak usah ngomporin Aduh Gimana Kita lihat nih ya Berita kompas isinya Sekjen PDIP Hasto Kristianto Menyebut Kini 7 Desember Berapa 2 bulan lebih Yang lalu Gitu ya Partainya menolak Revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta Ya RUU DKJ Aturan yang ditolak Ialah mengatur Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dipilih dan Diberhentikan oleh Presiden Dengan memperhatikan Pertimbangan DPRD Padahal dulu Pak Prabowo Ya Juga mau bikin Begini Ahok tuh Mencak-mencak Kalau dibikin Begitu Saya keluar dari Gerindra Padahal Dia dipungut Sama Pak Prabowo Dari Golkar Masuk Gerindra Inilah kacang lupa kulit Padahal itu Baru wacana Kalau ini Kali ini Yang ngusulkan DPR Lucu ya Politik memang lucu Nah Lanjut Lantaran Disini ya Oke Bukan lantaran Maksudnya Hal tersebut Lantaran Pihaknya mencermati Masukan dari masyarakat Bukan Karena lu tahu Prabowo tidak Pihak berpihak lagi Kepada PDIP Jadi Dia Menolak PDIP yang sebelumnya Sepakat Catat ya PDIP yang sebelumnya Sepakat dalam Rapat Paripurna DPR RI Pada Selasa 5 Desember Dengan ketentuan Ini Maksudnya dipilih oleh Presiden Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ Kini Berubah sikap Mendukung Agar Gubernur Dan Wakil Gubernur Tetap dipilih oleh Rakyat Melalui Pemilihan Umum Pilkada Maksudnya Inilah Profesor Mahfud Faktanya Jadi Anda harus Gimana ya Benar Anda kudet Gitu ya Anda gak memperhatikan Perkembangan RUU Ya Padahal RUU yang Anda Minta dulu Yaitu RUU Perampasan aset Untuk dijadikan Undang-undang Itu kan sampai sekarang Dibekep gitu ya Tidak dibahas-bahas Sama PDIP Malah Anda menjadi Cawapresnya Pihak PDIP Padahal dulu Anda Minta-minta RUU Perampasan aset Untuk dijadikan undang-undang Kok gak ngoceh lagi itu Kenapa RUU DKJ yang dingocehin Ngocehin lagi dong RUU Perampasan aset Yang masing dibekep gitu ya Yang tidak mau dibahas Oleh PDIP Oke Semoga Pak Mahfud Tidak kudet lagi Demikian Semoga ini Mencerdaskan Dan mencerahkan Anda semua Silahkan share video saya ini Kepada teman-teman Sahabat Atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas Dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih Terima kasih telah menonton